Salah seorang pengacara, Yulah Kiaris Sasra, yang didampingi 41 pengacara melaporkan dugaan penganiayaan dirinya yang dilakukan Oknum Polisi ketika eksekusi Bypass Jalur 2 yang dipimpin Sigit KSPKT Polda Sumpar. Peristiwa dugaan penganiayaan ini terjadi ketika tim eksekusi Jalur 2 Bypass Kuranji mengesekusi beberapa rumah warga di Bypass Kuranji Padang. Menurut Yulah Kiaris Sasra, adu mulut antara tim eksekusi dengan beberapa pengacara tak terelekan. Kemudian terjadilah aksi dorong-dorongan dengan tim eksekusi. Kemudian Yul dilemparkan masuk parit oleh beberapa orang polisi. Yulah Kiaris Sasra menambahkan, ia terkejut ketika berada di TKP. Tiba-tiba ada perintah, angkat dan amankan. Kemudian beberapa orang berbaju polisi mendorong dan melemparkan ia ke parit sehingga ia pun masuk ke parit. Akibatnya luka di lengan, sebelah kiri dan handphone pun rusak. Karena mereka tertahan untuk bergerak, ada perintah kemudian dari koordinator lapangan untuk angkat dan singkirkan. Nah bergeraklah polisi itu mengangkat saya dengan tiga orang teman dari pengacara yang hadir. Tiga orang ketiga-tiganya disingkirkan, cuma saya dilemparkan untuk masuk ke dalam kali gitu. Itu kejadian. Apa yang kenapa? Tindakan yang dilakukan aparat keamanan ini dinilai telah melecehkan profesi pengacara. Bagaimanapun juga menurut Yulah Kiaris Sasra, dirinya sedang mendampingi kliennya ketika pihak polisi melakukan eksekusi. Usai melakukan laporan, Yulah Kiaris Sasra dan puluhan pengacara yang ikut mendampingi kembali membubarkan diri dengan harapan pihak SPKT Polda Sumbar memproses polisi yang melakukan kekerasan tersebut. Tim Liputan, Sumbar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!